Hai Pecinta Satwa Terjumpa lagi dengan aku di channel Hero Susanto ini Kali ini aku mau mengupas mengenai jenis kelamin keko Jenis kelamin keko, ini perbedaan jantan petinanya itu seperti apa Mengingat begini, aku sering ditanya mengenai apa sih bedanya itu Ciri-cirinya apa jantan petina itu di keko Jadi rata-rata pertanyaan ini memang dilontarkan oleh pemula Maksudnya orang yang baru mengenal keko Dia baru mulai tertarik, baru mulai jatuh cinta terhadap keko ini Karena mungkin lucu, imut, mengembaskan gitu Dan orang ini mau merawat Sebelum merawat kan dia tanya-tanya Biasanya seperti itu, tanya-tanya untuk membedakan jenis kelaminnya Kiko itu jantannya seperti apa, petinanya seperti apa Makanya video ini lebih difokuskan pada para pemula Para pemula yang ingin mengetahui jenis kelamin perbedaan jenis kelamin jantan petina dan para keko Ini sudah aku siapkan 2 keko ini 2 keko ini sudah aku siapkan Nah, kalian bisa lihat Nah, ini 2 keko ini usianya sudah sekitar 1 tahun lebih Sudah 1 tahun lebih, sekitar 1 tahun lebihan Nah, ini jantan Nah, jenisnya sang lo Nah, ini jantan Nah, terus ini Nah, ini petina Ini petina Ini petina Nah, keduanya ini Kalau dilihat Ya, mirip-mirip lah ya, tidak ada bedanya Sekilas tampak Sekilas tampak Sekilas tampak Nah, tapi kalau dilihat Dari ini Dari bagian Ini belakangnya Ini bagian kelaminnya Bentar, bentar Bentar Ini jantan aku pegang soalnya Ini induan Ini induanku Ini jantannya Nah, bisa lihat Ini mulai tenang Nah, untuk jantan Itu bisa dilihat Dari namanya femoral Femoral ini Ada semacam Bintik-bintik ini Titik-titik ini Nah, ini berbentuk V Ini berbentuk V Tampak berbentuk V Ini Ciri jantan Yang pertama Bentuk V Yang kedua Geko jantan Itu ada Benjolannya Dua ini Di pangkal ekornya Bagian bawah Nah, ini ada Ini kan Tambakkan Nah, ini dua Benjolan dua Di sini Kiri-kanan ini Kiri-kanan ini Ya Yang pertama Jantan jantannya Ada femoralnya Bentuk V Ada femoralnya Bentuk V Ini Bentuk V Terus di pangkal Ekor bagian bawah Ada dua Benjolan Ya Ini Ciri-ciri Jantan Jadi Geko jantan ini Jadi tinggal dibalik Saja Nanti dilihat Nah, di usia Muda Di usia muda Itu juga Sudah tampak Jantan itu Sudah tampak Ya Kira-kira Di usia Dua bulan Tiga bulan Itu kadang-kadang Ada yang sudah tampak Tapi ya Ada yang belum Saya bergantung Tetapi Ya Kalau Sudah mengijak usia remaja Sudah tampak ini Khususnya Benjolan ini Nah, dua benjolan itu Tampak Itu untuk Ciri Yang paling menonjol Di Geko Jantan Ya Nah, sekarang kita lihat Kita lihat pada petina Ini petina Kita lihat petina ya Nah, sebentar Hai Hai Nah, ini Ini petina Coba kita lihat Tampakkah Femoralnya Coba lihat femoralnya Nah Femoralnya Tidak tampak ini Ini tidak tampak Yang berbentuk V tadi Nah, ini tidak tampak Ya Tidak tampak Jadi polos Cenderung polos Kalau petina Cenderung polos Ini disini ya Ini tidak ada femoral Bentuk V Ya Terus Yang di pangkal Ekor Bagian bawah Tidak ada dua benjolan tadi Tidak ada dua benjolan tadi Ya Benjolan tadi tidak ada Jadi cenderung ini ya Ini cenderungnya Cenderung mulus Nah Disini mulus Nah, ini tidak ada benjolan Ya Oke Ini Untuk ciri Geku petina Sekarang kita lihat Dua-duanya saja Ayo disini Biar 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 Lebih Lebih Jelas ya Langsung Kita langsung Dibuka Tapi ini agak Agak sulit ini ya Kita lihat Disini Tampak 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 Yang Jantan Femoralnya Bentuk V itu Sangat tampak Betina Tidak tampak Jadi cenderung mulus Yang di pangkal ekor Di pangkal ekor Bagian bawah Jantan Ada Dua Benjolan Yang di pangkal ekornya Bagian bawah Betina Tidak ada Dua benjolan itu Jadi cenderungnya Mulus Ya Mulus Oke ya Jadi teman-teman Kalau mau merawat Atau membeli keko Bisa dilihat Bisa dilihat Jantan betinanya Yang saya tunjukkan tadi Ini Dua Geko Jantan betinanya Nah ini indukan Jadi kalau Sudah tahu Jantan betinanya Nanti enak Untuk Misalkan Mau diternak Atau setidaknya Misalkan Tapi ada juga Beberapa orang itu Yang Yang Intinya Dia merawat Binatang Tetapi Dia tidak ada Niatan untuk Beternak Jadi tidak ada Niatan untuk Beriting Dia hanya Karena dia mencintai Dia jatuh cinta pada Geko Sehingga dia Memerawat Tetapi dia tidak Tidak mau Atau tidak Memiliki Keinginan Untuk Diternak Ya ada Seperti itu Saya cukup Banyak Bertemu dengan Orang-orang yang Mencintai Disakwa tetapi Tidak ingin Beternak Cuma Mereka ini Walaupun tidak Mau Beternak Walaupun tidak Mau Beternak Mereka Tetap Ingin tahu Jenis Kelaminnya Lalu untuk Apa Ya biar tahu Karena namanya Pemeliharaan Namanya Hewan Kesayangan Itu tahu Jenis Kelaminnya Dan itu Itu salah satu Video inilah Yang menunjukkan Perbedaan Jantan Betina Yang berikutnya Jantan Betina Ini Diunjukkan Tidak hanya Sekadar Untuk Masalah Ternak Saja Biasa Jadi Karena Namanya Hewan Kesayangan Jantan Betina Itu ada Ya Untuk Apa Ini Untuk Memberikan Nama Biar Tidak Salah Nama Jadi Nama Itu Kadang-kadang Sangat Penting Bagi Orang Yang Benar-benar Sayang Kepada Hewan Keliharaannya Jadi Kadang-kadang Biar tidak salah Itu dia Cari tahu Dulu Jenis Kelaminya Dulu Aku juga Pernah Merawat Burung Burung Saya 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 Kasih Nama 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 San Conor Itu Aku Kasih Nama Leo Jadi Leo Leo Jadi Waktu Baby Saya Rawat Baby Belum Ada Bulunya Itu Sudah Saya Rawat Jadi Sudah Saya Lolos Sendiri Hingga Dia Memiliki Bulu Yang Cantik Dan Bisa Terbang Itu Sebelumnya Saya Kasih Nama Leo Nah Ketika Itu Aku DNA Sexing Burung San Conor Ternyata Hasil Lab Keluar Itu Jenis Kelaminya Itu Bukan Betina Bukan Jantan Tetapi Betina Akhirnya Namanya Leo Itu Awalnya Aku Berharap Dia Itu Jantan Ternyata Sexing Keluar DNA Sexing Keluar Itu Malah Betina Jadi Ya udah Aku Panggil Namanya Tetap Leo Tapi Kalau Ditanya Nama Lengkapnya Leoni Jadi Untuk Membedakan Jantan Betina Dan Itu Terjadi Pada Aku Punya Lovebird Lovebird Yang Sangat Cantik Itu Awalnya Aku Aku Berharap Dia Itu Karena Dia Imbut-imut Mengemaskan Aku Berharap Waktu Itu Dan Aku Merasa Dia Itu Betina Sehingga Aku Kasih Nama Cinta Dan Lovebird Gu Ini Lovebird Non-Club Ini Cukup Legendaris Di Apa Itu Di Dunia Burung Khususnya Yang ada Di Surabaya Teman-teman Yang suka Melatih Burung Saat Itu Sekitar Tahun 2013 2013 Pasti Tau Betul 2013 2014 Pasti Tau Betul Nama Burung Lovebird Jenis Rosy Collis Atau Non-Club Orang Nyebutkan Itu Tau Namanya Cinta Itu Karena Burung Itu Sangat Cina Diajak Kemana-mana Tidak Pernah Terbang Jauh Lalu Nempel Ke Saya Dan Di Tengah Kota Surabaya Pun Itu Banyak Orang Yang Orang Itu Heran Dan Celakanya Ternyata Dia Namanya Cinta Ini Bukanlah Betina Aku Berharap Itu Cinta Itu Betina Karena Aku Sangat Suka Dengan Film Jaman Dulu Itu Ada Dengan Cinta Aku Berharap Dia Cinta Ternyata Dia Malah Jantan Jadi Terpaksa Jantannya Namanya Cinta Nah Itulah Mengapa Video ini Betul-betul Sangat Penting Khususnya Bagi Pemula Saya Katakan Bagi Pemula Kalau Sudah Master Di Geko Sudah Nggak Perlu Lagi Nonton Video Ini Mungkin Bagi Pecinta Geko Yang Ingin Merawat Tapi Dia Belum Tahu Mengenai Jirinya Jantan Dan Betina Oke Itu Dulu Video Kali Ini Semoga Teman-teman Yang Menonton Apa Ya Bermanfaat Video Saya Ini Khususnya Bagi Para Pemula Yang Ingin Merawat Geko Silahkan Jangan lupa Untuk Subscribe Di Channel Saya Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai 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 Sampai